Halo teman-teman Superbook, kembali lagi di Superbook Gensyo. Kita hari ini kembali main nih. Main game apa nih kak? Kita akan bermain permainan labirin. Jadi anak-anak harus membuat labirin ini dengan menggunakan sedotan. Ini sama juga nih ya? Apa ya? Jadi nanti sedotannya itu ditempel ke labirin ini. Nanti setelah itu permainannya akan dijual. Tim kak Rafael itu siapa nih hari ini? Oke, aku akan tangkulkan Alfaro. Suat, suat, suat. Manap. Tentu-tentu. Dan juga Leonel. Ini dia. Lawan tim saya nih kak Rafael. Siapa? Siapa timnya? Siap ya? Siap, siap. Tim saya ini ada Pierre dan ada Matthew. Sini, sini, sini. Sini, sini, sini. Sini, sini, sini. Sini, sini, sini. Sini, sini yang bakal menang nih. Apapun yang terjadi kita harus bisa mengalahkan Tim Renzo, oke? Gak usah takut ya. Ya? Siap. Yang penting menang ya. Gak apa-apa kalah. Yang penting menang. Ya. Gak apa-apa kalah. Gak apa-apa kalah. Gak apa-apa kalah. Yang penting menang. Sebelum kita mulai, saya mau bagi ini dulu nih. Apa nih kak? Ini teman-teman ini yang akan kita gunakan untuk membangun labirin. Boleh, sini dulu. Nanti kalian akan membangun dengan menggunakan sedotan. Wow, ternyata ada sedotannya di sini ya. Ya. Sedotannya ini akan ditempel ke garis-garis yang ini ya. Menggunakan lemnya. Nanti siapa yang paling cepat dia menang ya. Wow, kita pasti menang ya. Oke, di sini ada gunting juga dan ada lem. Ini peralatan kalian ya. Satu, dua, tiga, mulai. Ini ya, langsung tempel aja. Langsung tempel. Langsung tempel. Maksud 2016 sawit. Ya, seni. Sim, espresso LI掌. Seti- ratu. Kasih dia Rafa. Rafa, sini bro. Ini perhasilan kita. Itu perhasilan mereka ya? Cuma lihat. Iya, kalian siap. Di tahapan kedua, kita akan bermain nih, menggunakan labirin yang sudah dibentuk sama anak-anak. Kita kali ini akan menggunakan... ...klereng. Jadi nanti setiap tim akan berusaha untuk memasukkan klereng itu ke kotak merah. Yes, tim yang paling cepat meletakkan klereng ke kotak merah itu adalah pemenang ini, oke? Yo, ayo, ayo, fokus, fokus, fokus. Akan ah, michelle mempertambahanku paralawan ini yang masih yuk. Ya. Oke, popul. Dalam kelas level. Alvaro mengiringi bola, mereka digiring. Leo FROM yang muncul, yes. Lilihan, masuk, sekisit lagi, sekisit lagi, beluang, 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 beluang. Oke. Abang Li berkenanya ya. Kamu lukum Naga, ya? Kamu lukum. T encourage. Kamiious. 12.19. Tim Kak Rafa, 12.01. Berarti bedanya cuma gak sampai 1 detik ya? Iya, gak apa-apa. Itu lah. Waktu itu sangat berharga. Itu sangat berharga. Itu sangat berharga. Tapi kita cuma sampai 1 detik berarti ya boleh lah. Oke lah. Sama-sama menang lah semuanya ya. Oke Kak Rafael. Oke. Oke adik-adik, dari permainan ini kita belajar tentang hati Bapak. Di sini kan ada kotak merah itu melambangkan hati Bapak. Nah, permainan tadi itu menggambarkan bahwa hati Bapak itu selalu terbuka buat kita. Sekarang permasalahannya adalah apakah kita mau datang kepada hati Bapak itu. Gitu Kak Rafael. Oke gitu. Yes. Ya, gamesnya bagus banget ya. Betul sekali. Wow. Nah, buat temen-temen yang mau lihat games-games lainnya. Betul. Gimana caranya? Gampang banget. Tinggal subscribe di bawah ini. Ya, ya, ya. Youtube channel kita yaitu Superbook Indonesia. Jangan lupa ya. Subscribe. Betul. Oke deh kalau gitu kita akhiri sampai di sini kak ya Bes. Yes. Sampai ketemu lagi ya. Terima kasih. Bye. Bye. Woohoo. Woohoo. Awas. Awas yeux. Jangan lupa.